Halo kelas, it's time to question and answer with Lili yang tua Channel ini ada untuk menjawab dari semua pertanyaan yang datang di kolom komentar youtube Juga direct message di instagram Jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk tahu kapan video Q&A ini akan di upload Jangan lupa untuk klik like-nya dan selamat mengikuti Kita jumpa lagi, semoga Anda dalam keadaan sehat semua Lili yang tua akan mengajak Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita saling menurut banyaknya Dan menurut urgensinya Untuk Anda yang belum pernah mengikuti program question and answer Anda boleh lihat di link di channel Lili Tua Youtube saya Semua ada di situ, di playlistnya termasuk yang pertama Kemudian nanti setelah selesai Anda juga boleh menyampaikan pendapat pertanyaan pada kolom yang sudah tersedia Atau di link instagram saya yang alamatnya bisa Anda cari Kita mulai dengan menjawab pertanyaan tentang mempersiapkan mesin untuk berolah gerak Sebagaimana Anda ketahui Kegiatan-kegiatan pelayaran di alur pelayaran ramai Atau di dalam keadaan-keadaan darurat Hari ini saya akan, kita akan membahas bersama pertanyaan tentang mempersiapkan mesin untuk berolah gerak Kita batasi nanti berolah gerak Karena ada olah gerak meninggalkan pelabuhan Olah gerak menuju ke sea speed Dan olah gerak mencapai pelabuhan Hari ini kita ngomong tentang olah gerak meninggalkan dermaga Kapal dalam keantin dingin Materi ini sangat penting untuk para operator Di bawah pimpinan kepala kamar mesin Dan di support oleh support penunjang Di mana level operasional harus mampu menjawab bagaimana Dalam hal ini adalah bagaimana mempersiapkan Bagaimana mempersiapkan permesinan sesuai dengan prosedur yang benar Sehingga tidak merugikan kinerja mesin Dan tidak merugikan hal-hal yang menyangkut masalah keselamatan Yang dimaksud kapal atau mesin dalam keadaan dingin Adalah bila mana kapal berhenti dalam waktu yang relatif lama Umpamanya setelah perbaikan Umpamanya kayak sekarang ini Banyak kapal yang sandar lama Karena covid Sehingga ada yang satu bulan Ada yang tiga minggu dan sebagainya Yang membuat cukup mesin dalam keadaan dingin Untuk itulah kita mencoba Untuk bersama-sama menjawab pertanyaan Bagaimana menyiapkan mesin dalam keadaan dingin Bisa berolahraga gerak Kembali Olahraga bisa diartikan Berolahraga meninggalkan pelabuhan Dan berolahraga tiba di pelabuhan Persiapan Untuk berolahraga meninggalkan pelabuhan Apabila mesin dalam keadaan dingin Maka istilah one hour notice Yang sering kita dengar Yang sering kita alami Itu harus di-upbackin dulu Atau diperkecil dulu Karena itu terjadi Kalau mesin One hour notice Kalau mesin dalam keadaan warm Atau hangat Tapi dalam keadaan dingin Kita sudah harus memulai persiapannya 20 jam sebelum berangkat Sehari sebelum berangkat Kita sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya Kemudian Tahapan berikutnya Adalah 6 jam Sebelum Berangkat Baru yang Ketiga Kita ketemu istilah yang sama-sama Sering kita dengar One hour notice before pilot on board Ya Sebelum Apa namanya Bendera pandu sudah ada Sebelum Satu jam Sebelum Pilot tiba di tempat Maka ada kegiatan yang kita sebut Satu jam Kamar mesin Ya Itu dalam keadaan normal Dimana mesin masih dalam keadaan hangat Kemudian ada Tahapan 15 menit Sebelum Kita Berolah gerak yang sesungguhnya Sebelum Standby Mulai Menjadi Apa Barangkali Dead slow head Barangkali Dead slow Aston Dan sebagainya Kita mulai yang 24 jam Dan kalau Dalam keadaan normal Itu tadi Cukup Satu jam Nanti kita bahas Sebelah kanan Ya Bagaimana dengan Persiapan 24 jam Sebelum Kapal berangkat Pertama Cek Sistem Ban bakar Tangki Tangki Ban bakar Harus Anda Kuasai Tangki Ban bakar Mana Yang nanti Akan dipakai Seberapa Jumlahnya Apakah Sudah memenuhi Untuk suatu Perjalanan Anda harus Siap dengan Sonding Kalau harus Sonding Anda harus Siap dengan Remote Control Pengukur Isi Tangki Jarak jauh Sehingga Anda tahu Persis Di samping Dipergunakan Dalam Keseimbangan Anda juga Sudah Sip Di dalam Pemakaian Ban bakar Ban bakar Yang lama Di pelabuhan Pada umumnya Suhunya juga Akan Turun Sehingga Untuk Bisa Melayani Pembakaran Yang sempurna Di pengabut Maka Suhu Ban bakar Terlebih lagi Yang sudah Ditangki Harian Sudah Siap Untuk Dipergunakan Masuk ke Mesin Indok Dalam Suhu Yang Relatif Cukup Tinggi Untuk Itu Pemanasan Sudah Harus Bisa Dimulai Dari Tangki Double Bottom Kalau Memang Masih Harus Transfer Kemudian Juga Dari Tangki Endap Ke Tangki Harian Barangkali Pakai Pompa Apa namanya Pakai Disirkulasi Sehingga Tangki Tangki Ini Secara Graduate Harus Diberi Pemanasan Yang Meningkat Sehingga Pada Tangki Harian Kita Bisa Bertahankan Suhu Kira-kira 40 derajat Celcius Tidak Belum Seketika Jadi Dalam Satu Hari Itu Katakanlah Dari 15 derajat Celcius Kita Buka Atau Kita Sirkulasi Dengan Purifier Mencapai Kesana Cerat Cerat Ban Bakar Tangki Tangki Harian Terutama Cerat Dari Airnya Dari Mana Itu Air Air Itu Bisa Caja Dari Pengembunan Selama Kapang Berlabuh Atau Bersandar Bisa Jadi Ada Kandungan Yang Terselip Atau Masih Terkandung Pada Saat Dipurifying Sehingga Pada Kapal Berhenti Lama Cairan Mengendap Cairan Tenang Karena Waktu Dan Perbedaan Berat jenis Serta Gravitasi Akan Terjadi Pemisahan Berat jenis Yang besar Ada Di bawah Sehingga Fungsi Cerat Harus Benar Tangki Endap Ini semua harus Dicatat Tangki Berapa Tangki Berapa Dicatat Sehingga Laporan Perjalanan Start Itu Sudah Harus Tepat Tidak Ada Lagi Peristiwa Berhenti Di Tengah Jalan Karena Bahan Bakar Habis Oke Tentang Bahan Bakar Jadi Tangki Tangki Harus Dipersiapkan Kemudian Sistem Air Pendingin Ingat Air Pendingin Ada Dua Macem Air Pendingin Pendinginan Terbuka Dan Pendinginan Tertutup Pendinginan Tertutup pun Ada Dua Macem Yang Sentral Dan Desentral Yang Sentral Berarti Air Tawar Hanya Air Laut Hanya Mendinginkan Cooler Air Tawar Air Tawar Yang Sudah Didinginkan Baru Dipakai Untuk Yang Lain Tapi Yang Untuk Didesentral Masing Masing Cooler Didinginkan Oleh Air Laut Apakah Itu Cooler Air Tawar Pendingin Mesin Induk Apakah Itu Cooler LO Apakah Itu Cooler Udara Dan Sebagainya Dalam Hal Ini Khususus Untuk Pendingin Air Tawar Pempa Air Tawar Dijalankan Untuk Disirkulasikan Kalau Suhunya Dingin Maka Melalui Pemanas Bisa Disirkulasi Panaskan Selama Satu Hari Kita Meningkatkan Suhu Yang Rendah 15 Derajat Kita Tingkatkan Menjadi 50 Derajat Celcius Sehingga Pada Saat Perangkat Kita Tidak Kesulitan Dalam Start Mesin Ya Jadi Mesin Dalam Keadaan Warm Mesin Dalam Keadaan Hangat Selanjutnya Ini Adalah Yang Tadi Kita Ceritakan Tentang Bahan Bakar Tangki Di Tangki Harian Atau Daily Service Pump Harus Sudah Hangat Kurang Lebih 40 Derajat Celcius Ya Tangki Endak Bisa Di bawah Itu Tapi Kedua Tangki Sudah Harus Selalu Dicek Kebersihannya Seratnya Ketinggianya Jangan Sampai Kurang Kemudian Bisa Dipurifying Dengan Barangkali Dua-dua Difungsikan Purifier Dan Clarifier Atau Paling Tidak Harus Purifier Disamping Membersihkan Juga Memberi Pemanasan Ya Jadi Itu Mesti Di Perhatikan Bahan Bakar Dicek Semuanya Dicatet Dan Dilaporkan Ingat Keran-keran Jangan Sampai Ada Yang Lupa Tertutup Saringan-saringan Harus Dicek Jangan Sampai Ada Saringan Yang Tersumbat Atau Kotor Sehingga Pada Perjalanannya Akan Terjadi Halangan Kemudian Mengenai Air Pendingin Dan Ini Kita Tadi Membahas Masalah Pendinginan Tertutup Yaitu Air Tawar Keluar Dari Mesin Induk Ke Cooler Main Press Water Cooler Dari Situ Oleh Pompa Dikembalikan Ke Selinder Caket Dan Sebagainya Itu Harus Dalam Kondisi Hangat Kalau Kurang Maka Perlu Dipanaskin Demikian Juga Levelnya Tangki Atas Header Tank Atau Gravity Tank Atau Tangki Ekspansi Juga Harus Dilihat Cukup Jangan Sampai Ada Yang Kekurangan Kemudian Peringatan Bagi Klek Klek Jangan Sampai Ada Yang Klek Tertutup Apalagi Andai Kata Di Pelabuhan Ada Kegiatan Bongkar Piston Atau Bongkar Apa Yang Terpaksa Harus Nutup Kran Masuk Atau Kran Keluar Pendingin Air Bawar Jangan Lupa Cek Bahwa Seluruh Kran-kran Sirkulasi Sudah Harus Dalam Keadaan Terbuka Demikian Juga Tangki Untuk Pendingin Piston Yang Menggunakan Air Tawar Melalui Pipa Teleskop Yang Masuk Ke Piston Juga Sudah Harus Dipersiapkan Jangan Sampai Ada Bocor Di Apa Mekanik Seal Sehingga Sehingga Nanti Pada Saatnya Berangkat Apa Namanya Ada Problemnya Ya Jadi Ini Kegiatan 24 jam Sebelum Berangkat Bahan Bakar Dan Air Tawar Sudah Harus Dipanaskan Di Cek Jangan Ada Yang Tekanan Tekanan Harus Sudah Mulai Dicek Kalau Lihat Tekanan Manometer Yang Bergoyang Berarti Ada Sesuatu Yang Tidak Benar Barangkali Manometernya Atau Barangkali Pompanya Atau Barangkali Sistemnya Oke 6 jam Kalau tadi 24 jam Kita Konsentrasi Ke Bahan Bakar Dan Pendingin Maka 6 jam Sebelum Berangkat Kita Melihat Atau Mengecek Tentang Sistem Pelumasan Ingat Sistem Pelumasan Ada Dua Untuk Mesin Induk Tapi Ada Yang Lain Lagi Sistem Pelumasan Gearbox Kalau Ada Sistem Pelumasan Stuncuk Kalau Dia Menggunakan Pelumasan Minyak Lumas Sebab Ada Dua Macem Stuncuk Pelumasan Air Dan Pelumasan Minyak Lumas Pelumasan Atau Sistem Minyak Lumas Sistem Minyak Untuk Hidrolik CPP Kalau ada Itu Semuanya Sudah Harus Dicek Atau Minyak Lumas Di Turbin Turbo Car Kalau Memang Dia Menggunakan Sistem Pelumasan Terpisah Maka Harus Dicek Sistemnya Jalan Atau Tidak Cadangan Minyaknya Tersedia Atau Tidak Cukup Atau Tidak Ya Jadi Sistem Pelumasan Harus Dicek Cek Something Ditulis Supaya Kita Tahu Ada Penurunan Something Levelnya Something Atau Kenaikan Yang itu Nanti Akan Menjadi Tanda Tanya Kenapa Something Saya Cepat Habis Atau Kenapa Something Saya Bertambah Isinya Dan Sebagainya Maka Something Harus Dicek Oke Selanjutnya Kita Lihat Jalankan Instalasi Purifier Untuk Minyak Lumas Jadi Karena Minyak Lumas Ini Risikonya Detik Maka Kualitas Minyak Lumas Harus Benar-benar Terjamin Sehingga Fungsi Purifier Itu Sangat Menentukan Fungsi Purifier Disini Kalau memang Mesin Lama Di Kapal Lama Di Pelabuhan Biasanya Minyak Yang Dari Sampeng Kita Naikkan Ke Tangki Tinggi Disana Difungsikan Di Tangki Tinggi Itu Untuk Dipanasi Disirkulasi Sekaligus Dibersihkan Dengan Purifier Kalau Tidak Ditaruh Disana Dengan Pemanasan Jadi Ada Tangki Tinggi Yang Sengaja Untuk Pada 6 jam Sebelum Berangkat Minyak Yang Ada Di Tangki Tinggi Diturunkan Ke Sampeng Kemudian Disirkulasi Dari Sampeng Kesampeng Melalui Purifier Pembersihan Sekaligus Pemanasan Oke Ini adalah Pemana Apa namanya Pelumasan Mesin Induk Di Mesin Induknya Sendiri Ada Dua Sistem Pelumasan Yaitu Sistem Pelumasan Selinder Dia Pakai Pompa Apara Pada Saat Mau Berangkat 6 jam Pengecekan Setelah Pompa Dijalankan Turning Gear Dimasukkan In Turning Gear Dimasukkan Kemudian Mesin Diputar Dengan Turning Gear Sambil Diputar Silindernya Dimandiin Silindernya Dibasain Dengan Memutar Aparat Sehingga Minyak Lumas Yang Dari Tanggi Tinggi Bisa Turun Dan Melumasi Seluruh Permukaan Dinding Silinder Liner Sehingga Gerakan Piston Tidak Akan Mengalami Gesean Langsung Pernah Terjadi Mesin Hamus Gara Gara Silindernya Minyak Silindernya Tidak Jalan Jadi Perhatikan Minyak Silinder Jalankan Sampil Dilihat Silinder Satu Netes Nggak Lima Lubangnya Di Indikatornya Silinder Dua Silinder Tiga Silinder Ampat Silinder Lima Dan Sebagainya Harus Cek Kalau Enggak Harus Diberbetulin Dulu Jangan Main-main Dengan Minyak Lumas Selain Itu Sambil Jalan Pompak Semeroli Induk Jalan Kita Cek Lewat Inspection Hole Di Karter Kita Lihat Minyak Jalan Bagus Nggak Silinder Satu Silinder Dua Silinder Tiga Jangan Sampai Pada Saat Kita Cek Ada Tetesan Minyak Ada Tetesan Yang Lain Kita Cek Kalau Sudah Cukup Copot Lepas Jangan Lupa Lepas Terninggil Untuk Kemudian Kita Yakin Kita Siapkan Kalau Minyak Lumas Terlalu Dingin Di sana Di sistem Sudah Ada Disiapkan Atau Dipasang Heater Jadi Pemanas Minyak Lumas Bisa Didapatkan Dari Sistem Purifying Tapi Bisa Juga Didapatkan Dari Heating Dari Heater Yang Terpasang Di dalam Sistem Sirkulasi Ban Bakar Eh Ano Minyak Lumas Termasuk Di sini Fungsi-fungsi Gran Fungsi-fungsi Manometer Manometer Fungsi-fungsi Filter Harus Benar-benar Dijaga 6 jam Sebelum Semua Ini Sudah Harus Clear Ban Bakar Clear Pendingin Clear Sekarang Minyak Lumas Clear Minyak Lumas Termasuk Dalam hal Ini Tadi Pelumasan Di Apa Di Stun Jum Pelumasan Di Block 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 Biring Di Shafting Pelumasan Di CPB Kalau Memang Pakai CPB Kemudian Di Gearbox Kalau Menggunakan Gearbox Barangkali Bukan Gearbox Tapi Barangkali Langsung Sebagai Trask Block Piring Ya Oke Ini Minyak Lumas Untuk Ini Nah Ini Yang Tadi Saya Katakan Ada Salah Satu Tangki Atas Yang Difungsikan Untuk Menyimpan Pada Saat Kapal Lama Di Pelabuhan Yang Disanteng Dinaikin Ke Atas Untuk Dipanasi Atau Disirkulasi Dengan Menggunakan Purifier Sementara Ada Tangki Lain Selain Tangki Cadangan Juga Tangki Tanki Dari Jenis Jenis Yang Dipakai Oke Disini Juga Fungsi Kran Jangan Sampai Ada Yang Macet Ini Adalah Gambaran Dua Sistem Sistem Pendinginan Dan Sistem Minyak Lumas Intinya Sama Sudah Kita Ceritakan Untuk Minyak Lumas Yang Paling Penting Adalah Sampeng Cukup Bersih Karena Sudah Dipurifier Saringan Saringan Bersih Manometer Bekerja Bagus Dan Apa Namanya Keran Keran Bagus Oke Sekarang Persiapan Satu jam Sebelum Kapal Berangkat Ini Berlaku Juga Untuk Kapal Kapal Yang Sifatnya Warm Hangat Dia Dia Cuma Di Pelabuhan Dua Hari Atau Dua Jam Ya Jadi Tidak Sempat Ini Sehingga Semua Sistem Sebenarnya Juga Masih Stand By Di Dalam Satu Jam Sebelum Berangkat Ini Untuk Yang Dingin Tadi Kita Cek Mesin Kemudi Cek Mesin Kemudi Harus Disaksikan Oleh Dua Dari Deck Ada yang Menyaksikan Dari Mesin Ada yang Menyaksikan Dites Dari Bridge Kutar Kiri 15 Di Bawah Di kamar Kemudi Harus Menunjukkan Gerakan Daun Kemudi Di Indikatornya 15 Kiri 15 Kanan Sana 15 Kanan Sana Dijawab Dan Juga Waktunya Karena Ini Ada Apa Namanya Satu Ketentuan Dari Cikar Kiri Ke Cikar Kanan Berapa Waktu Yang Diharuskan Selain Cek Kinerjanya Kita Cek Kalau Itu Hidraulik Maka Kita Cek Sistem Pompanya Kita Cek Tangginya Jangan Sampai Tanggi Kosong Kita Pompak Pake Handbump Sampai Dia Lubel Kalau Perlu Kita Cerat Karena Salah Satu Kelemahan Sistem Kemudi Hidraulik Adalah Kalau Kemasuhan Udara Atau Kalau Kotor Maka Cerat Harus Di Pergunakan Cerat Begitu Dibuka Dia Harus Keluar Minyak Kalau Keluar Udara Biarkan Sampai Udara Hilang Diganti Minyak Pompak Terus Sampai Overflow Ditanggit Oke Mesin Kemudi Mesin Kemudi Listrik Juga Demikian Harus Dicek Motor Motornya Apa Namanya Ada Yang Panas Atau Tidak Ada Yang Bunyinya Tidak Bener Atau Tidak Dan Sebagainya Kemudian Jalankan Minyak Lumas Tadi Kita Sudah Sindung Kalau Baling-baling Kita Pakai GBP Geriaan GBP Itu Adalah Pakai Hidrolik Nah Seperti Hanya Sten Juk Dia Juga Punya Apa Namanya Instalasi Sirkulasinya Maka Jangan Sampai Hidroliknya Minyak Hidroliknya Berkurang Kemudian Pelumas Untuk Gearbox Tadi Juga Sudah Kita Singgung Ini Paling Tidak Satu Jam Sebelum Sudah Apa Namanya Sudah Beres Tadi Kita Ngomong 6 Jam Ini Satu Jam Tidak Ada Lagi Hal-hal Yang Mengecewakan Atau Memprihatinkan Semuanya Sudah Harus Beres Kemudian Jalankan Generator Cadangan Dan Paralel Harusnya Ini Tulisan Ini Mesti Ngetek Balik Karena Kita Jalankan Pompah Pompah Yang Kawinya Besar Maka Terlebih Dahulu Generatornya Yang Harus Ditambah Satu Lagi Dulu Ditambah Dulu Baru Dipakai Untuk Keperluan Keperluan Lainnya Kemudian Tadi Juga Sudah Kita Singgung Yang Yang 6 jam Kita Putar Aparat Dan Ini Kita Ulang Lagi Kalau Memang Itu Apa Persiapan Untuk Kapal-kapal Bom Kapal-kapal Yang hangat Kemudian Sudah Kita Jelaskan Tadi Ternenggir Harus Dimasukkan Dalam Rambang Ngecek Botolangin Jangan Lupa Dalam Hal Botolangin Cerak Jangan Sampai Banyak Air Di Botolangin Air Kondensasi Dari Udara Yang Tersimpan Dengan Suhu Yang Relatif Rendah Setelah Dari Kompresor Akan Mengakibatkan Pengembunan Maka Pengembunan Ini Jangan Sampai Masuk Kedalam Sistem Karena Bisa Membuat Karat Di Kran-kran Dan Bisa Selain Korosi Juga Bisa Dapat Penyumbatan Sehingga Sekarang Fungsi Kompresor Harus Baik Jangan Sampai Kompresor Tidak Mampu Melayani Manufir Dan Manufir Kita Pakai Angin Jangan Sampai Manufirnya Masih Membutuhkan Angin Botol Angin Abis Karena Kompresor Tidak Berfungsi Oke Pastikan Semua Alarm On Salah Satu Kelemahan Yang harus kita Akui Sering Alarm Diganjel Supaya Tenang Di kamar Mesin Padahal Itu Kesalahan Fatal Justru Semua Alarm Harus Dicek Lampu Nyala Berarti Anda Sudah Terbantu Di dalam Jagamu Oleh Alarm Kalau ada Apa-apa Alarm Teriak Berarti Ada sesuatu Kamu harus Kalau Tidak ada Alarm Banyak Kejadian Tetel Amrul Dan sebagainya Karena Alarm Diganjel Selanjutnya Ini juga Sudah Tadi Yaitu Stem Tube Karena Stem Tube Itu ada Dua macam Ada Stem Tube Yang Perlumasannya Pakai air Itu Kapal-kapal Konversional Dimana Metalnya Atau Bantalannya Pakai Bantalan Kayu Pok Dan Inilah Kira-kira Yang saya Jelaskan Tadi Ini Adalah GPT Pada Pendahuluan Pemantauan Dasar Permusinan Kapal Ini Sedikit Telah Kita Singgung Pada Jenis-jenis Propelan Ada Fixed Beach Propeller Kalau Ini Controllable Beach Propeller Artinya Sudut Daun Baling-balingnya Bisa Dimainkan Sehingga Pada Putaran Yang Sama Pada Arah Putaran Yang Sama Kapal Bisa Maju Bisa Mundur Bisa Makin Cepat Bisa Berhenti Karena Pengaturan Dari Daun Sudut Daun Baling-baling Membutuhkan Pengecekan Minyak Ini Adalah Secencup Dengan Pendinginan Air Laut Dimana Disitu Bantalannya Adalah Bantalan Lignium Fitre Kayu Pok Pok Wood Jadi Ini Nanti Mainnya Adalah Main Pakingnya Adalah Paking Tros Paking Pali Sementara Saat Ini Kapal-kapal Modern Sudah Menggunakan Sistem Pelumasan Minyak Lumas Ya Antara Juknya Selupungnya Dengan Asnya Ada Sirkulasi Di sana Ada Pumpa Sirkulasi Mengambil Dari Yang sudah Panas Masukkan Ke Tangki Tinggi Kemudian Kembali Disirkulasikan Oke Ini Adalah Yang Perlu Di Di Maka Demikianlah Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Manover Atau Olahgerak Dimeninggalkan Pelabuhan Pada Mesin Yang Dingin Atau Kapal Yang Lama Di Pelabuhan Mau Berangkat Maka Persiapan Atau Prosedur Persiapannya Kayak Demikian Tadi Jangan Lupa Tadi Sudah Saya Sampaikan Sekarang Pertanyaan Boleh Disampaikan Atau Comment Boleh Ditulis Di Kolom Comment Yang Sudah Tersedia Di Bawah Ini Atau Bisa Langsung Direct Message Melalui Instagram Saya Yang Alamatnya Juga Ada Disini Kemudian Jangan Lupa Semua Ini Ada Di Playlist Channel Youtube Lirintua Anda Bisa Lihat Semuanya Kemudian Jangan Lupa Untuk Ketemu Dengan Persiapan Mesin Dalam Berolahgerak Meninggalkan Pelabuhan Kita Ketemu Besok Dan Juga Untuk Selanjutnya Jangan Lupa Klik Subscribe Bell Dan Like Salam Sehat Salam Sukses Ketemu T blog